Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa kembali di channel saya Yadno Supriyadi Channel tempat belajar powerpoint dan berbagi template powerpoint secara gratis Oke teman teman sebelum kita mulai saya mohon subscribe nya dulu Supaya anda dapat mengikuti terus belajar powerpoint secara mudah Dan mendapatkan template powerpoint secara gratis dari channel saya ini Oke lanjut kita ke belajar kali ini Kita akan membuat masih sepul putaran infografik yang menarik dan keren di powerpoint ya Kita mulai dengan file baru ini saya bersihkan dulu Oke seperti biasa Di setiap slide kita buat judul Oke seperti itu Saya pilih jenis font nya Masih dengan gotam mode Saiz nya kita besarkan sedikit Oke Kemudian kita rata kiri kanan Saya membuat variasi di bawahnya Oke seperti ini Kemudian kita klik kanan Format shape Kita hilangkan garisnya dulu No line Kemudian fill nya dengan gradient Saya pilih dua warna Pertama warna ini Oke yang gelap Kemudian warna yang kedua adalah yang ini Kemudian direction arahnya Kita pilih kiri ke kanan Oke seperti itu Sudah ya kita cepat Oke anda perhatikan bagaimana saya akan membuat shape Kemudian saya akan memotongnya Pertama saya buat lingkaran seperti ini Kita tekan shift supaya Bentuknya simetris ya Tombol shift di komputer Oke Ya seperti ini Kemudian saya akan potong ini Ya saya akan potong Oke saya potong disini Ya naikkan ke atas Ini yang bawah kita klik Kemudian Kita klik yang atas Sambil tekan shift di keyboard ya Kemudian kita subtract Ya seperti itu Kemudian saya mau memotong lagi Ini sebelah sini Pakai bentuk shape Yang bebas saja ya Seperti ini Saya potong seperti ini Ya ini untuk memotong saja Kembali Tekan shift Kemudian klik yang atasnya Kemudian Kemudian kita subtract Oke seperti itu Kita format Ini lainnya kita hilangkan dulu Oke seperti itu ya Kemudian saya akan menambahkan Bentuk Segitiga Ya ini segitiga Kita buat seperti ini Kemudian kita hilangkan garisnya dulu Kemudian format shape Kita rotasi Ya seperti itu Simpan di tengah-tengah sini Oke Ya sudah tengah-tengah kan Kita jelang dulu Oke Saya mau copy segitiga ini Nanti kita akan gunakan Untuk shape yang lain Ctrl C Ctrl V Kita simpan di sini Kemudian ini kita gabung Ya seperti itu Kemudian Union ya Jadi satu Oke Nah disini saya mau Kurangi lagi Bentuknya Dengan Minkalan seperti ini Kita hilangkan garisnya dulu Kita zoom Supaya ada Perbedaan warna Kita lihat dulu Janti warnanya dulu Ini untuk memotong aja nanti Ya Seperti ini Yang biru ini kita potong Dengan yang kuning Consive ya Subtract Seperti itu Oke Oke Ini sudah jadi Satu Kemudian Yang kedua Insert lagi Kita sama Menggunakan Ini ya Kita Tadi lupa Kita copy ya Jadi kita Paksa buat ulang Bersamakan dulu Ukurannya Supaya sama Oke Kita nolain Kita transparan dulu Saya mau Ambil ukurannya saja Oke Seperti ini Sudah sama atau belum Oke Kita anggap sama Nah Kembalikan transparansinya ke nol Ini akan kita potong saja Insert Nah ini saya mau ambil Untuk pemotongan Bentuk kotak begini ya Yang ini kita potong Tekan shift Dengan yang ini Kemudian Subtract ya Oke Sudah terpotong Oke guys Saya ini Nanti kita gabung Begini Seperti itu Cuma saya kasih Tanda pemisah Di Tengah-tengah sini Harus ada tanda pemisah Bentuknya bulat ya Insert lagi Kita bentuk bulat Seperti ini Ya Kita ukur dengan yang ini Oke Sama Kita anggap sama ya Kita Ctrl C Ctrl V Dulu bulatnya Kita simpan di sini Kita akan gunakan Untuk Motong yang lain Oke Yang ini dulu kita Potong dengan bulatan ini Subtract Oke Kemudian Tapi lagi Kalau yang bulatan Yang ini Kita potong dengan bulatan Subtract juga Seperti itu ya Oke Ctrl V lagi Yang di sebelah sini Kita potong juga Ini potong dengan bulatan juga Format shape Kemudian kita Subtract juga Oke Ini Ctrl V Bulatannya Kita nolain ya Sewarna hitam Supaya kelihatan Oke Kita atur Sekarang Ya Ini Saya Ctrl C Ctrl V Ya Lihat Saya Tekan Rotasi Ini Ya Seperti itu Simpan di Tengah Tengah Oke Kita klik dua-duanya Kemudian Union Ya Seperti itu Ini tinggal Ctrl C Ctrl V Kemudian kita Format shape Rotasi Ya Seperti ini Kita atur Oke Ya Sekali lagi Ini Ctrl V Ya Oke Kita atur Ulang Oke Seperti itu Dan yang Terakhir Adalah ini Kita Ctrl C Ctrl V Kemudian kita Rotasi Format shape Rotasi Ya Seperti ini ya Oke Oke Bentuknya Seperti itu Saya Mau copy Yang Ini Ctrl C Ctrl V Bulatan ini Kita atur Simpan disini Kita Kecilkan lagi Ya Seperti itu Ctrl C Ctrl V Ya Kita atur Kita duplikat Tegak Ctrl D Ya Dan duplikat Ya Cukup Sekali lagi Duplikat Simpan disini Ya Tinggal atur Posisinya Dirapihkan Kita rapihkan Oke Ini juga kita Rapihkan Naikkan Ya Oke Seperti itu Bulatannya Kita rapihkan Oke Kita anggap Sudah rapih Sekarang Kita Atur Warnanya Yang Pertama Saya Sudah Siapkan Warna Oke Ini Saya Sudah Siapkan Warna Juga Ya Untuk Warna Bebas Ya Teman Teman Silahkan Apa Yang Disukai Ya Warnanya Contoh Saja Oke Seperti Ini Jadinya Kemudian Disini Saya Akan Membuat Lingkaran Ya Di dalam Sini Kita Taruh Sebuah Lingkaran Ya Kita Kecilkan Sedikit Oke No Lain Kita Hilangkan Garisnya Saya Mau Lihat Sudah Cukup Atau Belum Oke Kemudian Saya Kasih Shadow Caranya Kita Naikkan Distance Kenam Oke Mungkin Ukurannya Kita Besarkan Pas Di Seperti Itu Lebih Menarik Kemudian Ini Warnanya Saya Kasih Warna Putih Saja Oke Kemudian Saya Duplikat Disini Oke Duplikat Disini Duplikat Disini Dan Duplikat Saya Simpan Disini Oke Selanjutnya Ini Bisa Ditaruh Icon Icon Saya Coba Cari Icon Saya Oke Misalnya Ini Sementara Oke Ini Ada Icon Bisnis Oke Contoh Saja Teman Teman Nanti Silahkan Diganti Icon Icon Ini Sesuai Dengan Keperluan Sekali Lagi Saya Insert Lagi Ini Warna Ini Tidak Tidak Taruh Disini Oke Saya Insert Sekali Lagi Oke Kita Kasih Warna Ini Oke Lanjut Ke Bingkaran Yang Selanjutnya Terkasih Warna Ini Ya Seperti Itu Oke Satu Lagi Kita Masukkan Ya Sudah Kita Isi Dengan Icon Nah Selanjutnya Kita Akan Text Ya Text Oke Kita Atur Dulu Simpan Di Tengah Tengah Ya Oke Kita Insert Text Tentunya Ini Disini Oke Saya Pakai Open Sun Kebalkan Kemudian Insert Lagi Text Contoh Saja Size Kita Kecilkan Ke 12 Kemudian Warnanya Kita Ke Abu Abu Oke Supaya Ada Perbedaan Dengan Subjudul Di Atas Ya Oke Karena Ini Bentuknya Di Tengah 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 Dari Lingkaran Text Dan Subjudul Kita Simpan Di Tengah Tengah Juga Ya Oke Kita Simpan Di Tengah Tengah Seperti Ini Ya Jadi Lebih Menarik Ya Oke Saya Duplikat Ini Supaya Cepat Kita Duplikat Lagi Kita Duplikat Lagi Seperti Itu Duplikat Lagi Simpan Disini Oke Sekarang Tampilannya Sudah Bagus Kemudian Saya Mau Masukkan Lagi Insert Text Disini Ini A Saya Pakai Gotam Kemudian Saya Tebalkan 20 Ya Lihat Ini Simpan Disini C Control V Kita Copy Paste Ini B Kemudian Paste Lagi Disini Misalnya Kita Kasih Ini C Paste Lagi Ini D Sekali Lagi Control V Ini Adalah E Oke Kalian Teman Ya Sudah Jadi A B C D E Silahkan Diisi Kalau Akan Menguraikan Tentunya Lebih Cantik Seperti Ini Dibanding Kita Dalam Satu Slide Isinya Hanya Text Semua Maka Kurang Mencolok Dan Kurang Mendapat Perhatian Dari Audien Ketika Kita Presentasi Tapi Dengan Bentuk Seperti Ini Ini Akan Keren Keliatannya Oke Saya Akan Animasikan Selanjutnya Ini Saya Gabung Disini Jadi Control G Atau Group Ini Juga Dengan Ini Kita Groupkan Control G Ini Dengan Ini Kita Control G Digroupkan Saja Ini Dengan Ini Control G Ya Ini Dengan Ini Kita Control G Digroupkan Oke Kita Untuk Animasi Klik Type Animation Kemudian Ini Animation Oh Sorry Animation Pen Kita Tata Waktunya Add Animation Oke Ini Bebas Saja Saya Akan Contohkan Mungkin Ini Atau Ini Saya Belum Ketemu Yang Pas Oke Kita Pakai Bond Coba Ya Ini Bebas Saja Sebetulnya Durasinya Saya Mau 0,5 Saja Kemudian Klik Sana Effect Option Saya Buy Letter Kemudian Delay 50 Seperti Biasa Saya Suka Seperti Itu Oke Selanjutnya Adalah Ini Garis Kita Add Animation Ini Pakai Wipe Saja Seperti Itu Start Saya Mau Pakai With Previous Kemudian Delay Jadi Ini Muncul Bersama Di Akhir Daripada Tulisan Ini Ya Jadi Seperti Gini Maksudnya Oke Judul slide Disini Ya Sama-sama Berhentinya Oke Selanjutnya Ini Saya Mau gabung Saja Dengan Ini Titik Awal Ini Ctrl G Oke Seperti Itu Saya Saya Mau Animation Pad Ya Sorry Wipe Coba Oke Seperti Itu Kemudian Kemudian Ini Muncul Sorry Ini Kita Atur Dulu Startnya With Previous Kemudian Durasinya Tetap 0,5 Hanya Delaynya Kita Mundurkan Jadi Setelah Ini Muncul Baru Animasi Ini Muncul Oke Ini Kita Add Animation Animation Selanjutnya Saya Suka Basic Jump Seperti Itu Kita With Previous Kemudian Delaynya Kita Mundurkan Oke Ini A Kurup A Ini Kita Sama Seperti Tadi Jump Saja Ya Seperti Itu Startnya With Previous Delaynya Kita Mundurkan Ini Judul Subjudul Ini Sama Text Kita Subjudul Nya Dulu Add Animation Kita Buka Seperti Itu Pur Up Kemudian Kita Fit Previous Delaynya Mundur Ini Kita Kopikan Saja Painter Pasti Disini Oke Seperti Itu Kita Delay Saja Kita Mundurkan Seperti Itu Ini Timenya Kita Mundurkan Ke 0,5 Saja Jangan Terlalu Panjang Oke Kita Terulang Jadi Kita Coba Satu Set Pertama Ini Judul Dulu Oke A Muncul Oke Seperti Itu Lanjut Ini titik Ini Dengan Ini Kita Groupkan Ctrl G Seperti Itu Saya Tinggal Copy Saja Animasinya Pakai Animation Painter Kemudian Klik Dengan Ini Kemudian Delaynya Kita Tambahkan Saja Oke Mundurkan Kemudian Setelah Ini Maka Ini Adalah Muncul Maka Kita Tinggal Copy Yang Sebelahnya Animation Painter Pastu Disini Kita Atur Lagi Delaynya Dimundurkan Oke Selanjutnya Yang Huruf A Ini Kita Munculkan Kita Copy Painter Pastu Di B Ini Kemudian Delaynya Kita Mundurkan Oke Subjudul Ini Kita Copy Animasinya Pakai Animation Painter Dengan Subjudul Ini Kemudian Delaynya Kita Mundurkan Oke Text Ini Kita Copy Animasinya Pasti Disini Kita Mundurkan Juga Oke Sama Ya Selanjutnya Ini Dengan Ini Kita Group Juga Kemudian Kita Copy Saja Animasinya Kesini Oke Tinggal Dimundurkan Saja Ini Juga Kita Copy Saja Kita Mundurkan Lagi Delaynya Oke Ini Text B Kita Copy C Kita Mundurkan Lagi Selanjutnya Subjudul Ini Kita Oke Ini Ini Juga Kita Copy Animasinya Kita Mundurkan Lagi Ya Teman Teman Jadi Seperti Ini Terus Ini Kita Group Lagi Ctrl G Copy Dari Sini Animasinya Paste Disini Tinggal Delaynya Saja Dimundurkan Oke Ini Juga Copy Paste Disini Kita Delaynya Kita Mundurkan Lagi Seperti Itu Dan Sampai Selesai Kita Tinggal Paste Ya Tinggal Animasin Painter Kemudian Ini Lagi Kita Kesini Mundurkan Lagi Delaynya Delay Untuk Mengatur Kapan Animasi Itu Akan Di Eksekusi Jadi Kita Harus Tahu Urut Urutannya Mana Deluan Mana Yang Belakangan Oke Seperti Ini 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 Dan Ini Kita Groupkan Oke Copy Dari Sini Animasinya Paste Disini Kemudian Animation Painter Delaynya Kita Ini Copy Paste Disini Kita Mundurkan Lagi Seperti Itu Kemudian Oke Ini Kita Mundurkan Lagi Oh Ya Ini Tertinggal Tadi Huruf E Harusnya E Dulu Kita Copy Animasinya Dari D Kemudian E Kita Naikkan Karena Tadi Harusnya E Dulu Ini Tinggal Klik Disini Naik Ya Seperti Itu Ya Delaynya Kita Mundurkan Kemudian Yang Kita Subjudul Kita Animasinya Dimundurkan Oke Satu Lagi Kita Ya Ini Kita Mundurkan Oke Ya Teman Teman Ini Sudah Selesai Animasinya Jadi Seperti Itu Untuk Pemanimasiannya Sederhana Sekali Tinggal Teman-teman Mau Pilih Yang Mana Animasinya Kemudian Atur Startnya Kapan Ya Kalau On Click Berarti Nanti Pada Saat Presentasi Itu Ketika Diklik Mouse Itu Akan Dieksekusi Ya Animasinya Tapi Kalau With Previous Kita Klik Seperti Ini Kemudian Ini Akan Ditampilkan Semuanya Sekali Lagi Semoga Template Ini Inspirasi Teman-teman Semua Kalau Mau Download Template Ini Silahkan Nanti Link Saya Bagikan Di Deskripsi Video Ini Ini Sekedar Contoh Saja Untuk Text Warna Dan Lain Sebagainya Silahkan Dimodifikasi Semoga Menginspirasi Berbagi Tak pernah Rugi Hidup Harus Jadi Solusi Jangan Lupa Subscribe Terima Kasih Sudah Menonton Tutorial Kali Ini Silahkan Download Gratis Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sub indo by broth3rmax